Kisah Putra Mahkota Thailand Yang Diduga Menderita Autisme Dipangkorn, Rasmi Jyoti, Maha Fajirotamangkun, Sirivibulya Rajakumar, lahir pada tanggal 29 April 2005. Ayahnya adalah Fajira Lonkorn dan ibunya adalah Prinses Sri Rasmi. Ia adalah cucu laki-laki pertama yang diakui secara sah oleh Raja Bumi Bol dan dinobatkan sebagai pewaris kedua setelah ayahnya, yaitu Fajira Lonkorn. Untuk kerajaan Thailand yang menganut sistem patrilimial, keluarga kerajaan mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan dan berharap jika laki-laki akan bisa naik tahta dan kemudian menguasai bidang militer. Pangeran Dipangkorn memiliki total 2 kakak perempuan dan 4 kakak laki-laki beda ibu. Tapi, karena skandal perzinahan, maka 4 kakak laki-lakinya tidak diakui oleh Fajira Lonkorn. Itu membuat posisi Dipangkorn menguat sebagai calon penurus potensial kerajaan. Sejak awal, pangeran Dipangkorn harus dikandung dalam perawatan medis khusus agar Fajira Lonkorn tidak menularkan HIV pada putranya. Rahasia penyakit Raja Thailand ini bocor setelah kematian Raja Bumi Dol Adhuliadek dan kenaikan tahta Fajira Lonkorn. Kakek pangeran Dipangkorn, yaitu Raja Bumi Bol, diduga menderita penyakit Parkinson dan depresi. Sementara Fajira Lonkorn, positif HIV. Pangeran Dipangkorn secara fisik terlihat sangat mirip dengan ayahnya, Raja Maha Fajira Lonkorn. Tapi, karakter dan temperamennya lebih mirip ibunya, yaitu Prinses Rirasmi. Pangeran Dipangkorn adalah anak yang lincah dan ceria. Namun, di keluarga kerajaan Thailand yang memperhatikan tata krama, pangeran hanya bisa diam dan mematuhi aturan. Pangeran muda ini memiliki kehidupan yang sulit dan tragis. Pada masa kecilnya, ia memiliki kondisi ketidakmampuan belajar. Tapi, hal ini bisa ditoleransi mengingat banyak orang juga tidak mampu belajar saat kecil. Contohnya saja Albert Einstein, pangeran Dipangkorn belum pernah berbicara lebih dari beberapa kata di depan umum. Jadi, ia diakini memiliki penyakit autisme. Akibatnya, status Dipangkorn sebagai pewaris tahta mulai diragukan. Fajira Lonkorn ingin putranya menggantikannya sebagai Raja. Bahkan, para pejabat yang mendukung pangeran Dipangkorn mulai memakai lencana dengan gambar wajah sang pangeran. Banyak rumor beredar jika pangeran Dipangkorn terbukti tidak mampu memerintah. Sebenarnya, pangeran Dipangkorn bukan pangeran pertama yang diduga kuat menderita autisme. Sepupunya yaitu pangeran Pujangsen juga mengidap penyakit ini dan kemudian meninggal di usia 21 tahun. Kematian pangeran yang terlalu awal ini menyebabkan kesadaran dan mengumpulkan pendanaan untuk lebih memperhatikan anak-anak autisme. Saat masih bayi, pangeran Dipangkorn turut ditampilkan dalam kampanye ibunya Prinses Rirasmi yang berjudul Cinta dan Perhatian Ibu Kepada Anak. Tujuan kampanye ini adalah untuk mengajak para ibu di Thailand guna menyusui anak-anak mereka dengan asih. Menurut pendapat masyarakat, mereka sangat menyukai bayi Dipangkorn karena ia sangat lucu dan mengemaskan. Kampanye Prinses Rirasmi dinyatakan sukses karena jumlah ibu menyusui yang semakin meningkat. Pangeran Dipangkorn memulai pendidikannya di Citralada School, kemudian melanjutkan studinya ke luar negeri di Batavarian International School pada tahun 2009. Tepat ketika pangeran Dipangkorn berusia 4 tahun, ibunya Prinses Rirasmi membuat skandal besar. Rakyat Thailand tercengang melihat video amatir ponsel berdurasi 2 menit, di mana tampak Raja Fajiralongkorn berpesta di pinggir kolam bersama istrinya Prinses Rirasmi. Mereka menggelar pesta ulang tahun anjing pudel kesayangan putra mahkota, yaitu Fufu, yang membuat rakyat tercengang karena Prinses Rirasmi tampil dengan dada terbuka dan hanya mengenakan gistring sangat tipis untuk menutupi area privasinya. Menurut berita, Rirasmi juga berperilaku seperti anjing. Padahal di pesta tersebut bukan cuma ada mereka berdua, melainkan banyak pelayan yang mondar-mandir untuk menyiapkan makanan. Video tidak pantas ini menjadi viral ke seluruh dunia. Kemudian, pemerintah Thailand segera membrokir situs yang pertama kali membuat video itu. Pada tahun 2014, saat skandal tersebut mulai memuncak, putra mahkota Thailand terpaksa mengakui jika Sri Rirasmi memiliki pengalaman menari striptease yang memalukan. Menari striptease adalah aksi menari dengan gerak berlebihan, di mana penari tersebut melepas pakaian sepotong demi sepotong. Pada tahun 2014, kedua orang tua serta tujuh kerabat dekat Prinses Sri Rirasmi telah ditangkap dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan mewenang, jual-beli posisi di kepolisian Thailand, serta mengumpulkan kekayaan besar menggunakan nama istana. Mengetahui hal itu, Fajiralongkorn yang saat itu masih menjadi putra mahkota telah mencabut gelar bangsawan Akrapong Precha dari seluruh keluarga Prinses Sri Rirasmi dan meminta mereka berhenti menggunakan gelar tersebut. Mirisnya, ibu pangeran di Pangkorn, yaitu Prinses Sri Rirasmi, dicopot dari semua gelar kerajaan, dan sekarang dia takkan tinggal di pengasingan di luar Bangkok. Foto terakhirnya menampilkan bagaimana pangeran di Pangkorn bersujud ke tanah pada ibunya sebelum Prinses Sri Rirasmi pergi ke pengasingan. Pangeran di Pangkorn baru berusia 9 tahun ketika ia dipisahkan secara paksa dari ibunya. Pada bulan Desember 2014, surat perceraian ayah dan ibunya resmi diterbitkan. Hal ini membuat posisi pangeran di Pangkorn sangat sulit. Hukum suksesi istana tahun 1924 mencantumkan urutan garis suksesi yang meliputi putra sulung raja dan permaisurinya diikuti oleh putra-putra bungsu mereka. Sebagai contoh kasus ketika Fajiralongkorn menceraikan istri keduanya pada tahun 1996 dan ia tidak mengakui keempat putranya serta mengeluarkan mereka dari garis suksesi tahta. Akibatnya, sekarang muncul kebingungan tentang posisi pangeran di Pangkorn karena ayahnya telah menceraikan ibunya secara resmi. Jurnalis Andrew Marshall mengungkapkan jika posisi putra mahkota ini bisa berganti karena Raja Fajiralongkorn sendiri adalah orang yang berubah-ubah. Jika istrinya yang sekarang Ratu Sethida berhasil memberinya putra, maka garis suksesi akan bergeser lagi dan pangeran di Pangkorn akan disingkirkan apapun yang terjadi. Kabarnya, Raja Fajiralongkorn sering menayangkan video pangeran di Pangkorn di TV untuk menguji respon masyarakat. Untungnya, Prinses Rirasmi mempunyai citra publik yang bagus dan sering melakukan kegiatan amal untuk biksu. Itu membuat rakyat masih mengingatnya. Sekarang, ibu pangeran di Pangkorn telah memutuskan untuk menjadi bikuni. Sejak awal, Sri Rirasmi memang sangat menghormati para biksu sehingga tidak mengherankan jika ia mengambil keputusan ini. Rambut panjangnya kini sudah digundul habis dan mantan Prinses itu hidup sangat sederhana. Terdapat beberapa foto yang menangkap aktivitasnya yang sedang menanam benih dan menyapu halaman rumah. Pangeran di Pangkorn kini sudah berusia 18 tahun di mana ia sudah tidak pernah bertemu ibunya sejak 9 tahun yang lalu. Pangeran mengisi waktunya untuk belajar dan beramal. Ia beberapa kali terlihat sedang membersihkan jendela dan mengecat dinding kuil Rang Sri Memorial Fadana yang merupakan tempat tinggal nenek buitnya yaitu Ratu Sunanda Kumari Ratana. Itulah kisah pangeran di Pangkorn yang memiliki kehidupan yang sangat miris. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video. Terima kasih. Terima kasih telah menonton